Jack dan Jill naik bukit untuk mengambil air Jack jatuh dan terbentur dan Jill pun tergelincir Jack berkata pada Jill sambil merangkul dia Kebaskanlah pakaianmu, coba sekali lagi Lalu mereka naik lagi untuk mengambil air Untuk ibunya tersayang dan ibunya pun senang Jack bangun dan lari pulang secepat-cepat mungkin Dan nyonya dopa ngobati kepala Jack yang luka Jill datang dan tertawa melihat kepala Jack Ibu pun memarahi Jill yang menertawakan Jack